Kembali lagi di kabar siang pemirsa, dalam segmen kabar pilihan daerah kali ini kami ajak anda bergabung dengan dua rekan kami. Ada Danita Riyadini dari Yogyakarta dan Firda Jumari dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pertama kita ke Danita terlebih dahulu. Danita ada informasi menarik apa dari Yogyakarta? Renderah jangan juga pemirsa, informasi pertama kita awali dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Seorang guru di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Diduga melakukan tindak pidana pencabulan dan juga sodomi terhadap pesantrenya yang masih di bawah umur. Modus yang dilakukan pelaku adalah mengancam para korbannya, jika tidak memenuhi aksi bejatnya maka tidak akan mendapatkan berkah. Cahyo Budi Santoso, warga Dusun Kali Tengah, Desa Gelagah Ombo, Kejamatan Tegal Rejo, Kabupaten Magelang, terpaksa berurusan dengan unit PPA Satres Krimpol Restama Gelang, lantaran diduga melakukan tindak pidana pencabulan dan sodomi terhadap empat santrinya yang masih di bawah umur. Tersangka yang juga merupakan guru bahasa Jawa sekaligus, guru pendidikan agama Islam di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Secang ini mengaku, memberikan iming-iming uang dan baju baru agar para korban bersedia menuruti aksi bejatnya. Bahkan tersangka sempat mengancam kepada para korbannya, tidak akan mendapatkan berkah jika tidak menuruti aksi bejatnya. Tersangka dijerat dengan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman, 12 tahun penjara atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Informasi selanjutnya pemirsa kesenian barongan menjadi salah satu cara warga untuk meramaikan hud RI. Hal ini pun membuat para perajin barongan di Kudus Jawa Tengah mendapatkan berkah. Pasalnya permintaan barongan meningkat hingga 3 kali lipat bila dibandingkan dengan hari biasa. Salah satu perajin barongan di desa Karangrowo, Kudus Jawa Tengah, mulai disibukkan dengan proses membuat barongan untuk memenuhi pesanan pelanggannya. Di hari biasa, pesanan barongan hanya 10 buah dalam sepekan. Kini bisa meningkat hingga 30 buah. Tak hanya dari Kudus saja, pesanan barongan datang dari berbagai kota seperti Jepara, Pati, bahkan hingga Kediri, Jawa Timur. Beragam ukuran barongan yang dibuat dan dijual dengan harga bervariasi, mulai 50 ribu hingga jutaan rupiah tergantung bahan dan ukuran. Barongan-barongan ini biasanya dipakai untuk pentas seni ataupun karnaval untuk memeriakan acara Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Berawal dari niat melestarikan budaya barongan kepada anak-anak di desanya sekaligus memanfaatkan kayu dari limbah palet, ternyata hasil karyanya kini bisa bernilai ekonomis dan banyak diminati warga dari berbagai daerah. Demikian Rendra kembali ke Anda di Jakarta.